disini ada beberapa desa yang sudah masuk untuk tahap dua di Termin 3 dan tahap 2 di Termin 2 kita buka di salah satunya kita buka klik verifikasinya sudah lalu kita buka ke menu verifikasi nah disini kita lihat apakah ada berita acara verifikasi bersama oke guys selamat siang selamat berjumpa kemarin dengan siapa Pak Karto KA Games Channel untuk like dan komen serta subscribe Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan selamat menikmati hari ribu hari semuanya eh sini karena mungkin belum ada inspirasi untuk membuat sebuah konten tapi sebetulnya banyak sih cuman saranan perasanannya yang kurang mendukung tapi seadanya aja di sini saya sendiri akan sedikit bagaimana menjelaskan bagaimana biar pemerintah kabupaten jadi dikubatan panganaran ini untuk memproses pencairan berbagai bantuan keuangan yang diterima oleh desa setelah setelah di verifikasi oleh kejamatan memasuk kebupaten ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pemeriksaan ataupun verifikasi terhadap dokumen ajuan yang disampaikan oleh desa desa berbeda mungkin dengan beberapa kabupaten yang lainnya kalau yang di tempat yang lain mungkin masih menggunakan hat kopi sebagai bukti penerimaan dokumen ajuan permohonan pencairan bantuan keuangan di kita disini sudah menggunakan sebuah sistem yang mana sistem ini disebut dengan si Gampil atau sistem kegurupaten yang sebuah aplikasi desa mengajukan permohonan bantuan keuangan baik itu si tetap ataupun penghasilan tetap alokasi dana desa ataupun ADD kemudian bantuan yang lainnya Hai lanjutkan eh monopati terpotong karena ada sedikit pelayanan masyarakat sehingga harus ditindaklanjutnya lagi eh oke selanjutnya di sini saya akan sedikit dan terlaskan bukan berikut gambaran terkait dengan bagaimana proses verifikasi di DPMD terhadap ataupun terkait dengan beberapa dokumen usulan pencairan pertama-tama eh dibuka brosernya itu dengan menggunakan boleh dengan Chrome Firefox Internet Explorer ataupun apapun bahkan bisa digunakan menggunakan upgrade juga ya diadres bar disini kita klik ah alamatnya ini alamatnya itu si Gampil Hai dot-tama bangadaran kabut Hai go-go.id ya kenapa menggunakan buddode ini karena ini website resmi dari pemerintah ya eh lebih saja Hai selanjutnya kita login jadi mungkin ada di sini ada dua ada yang pertama misalkan kita buka untuk ADD di sini ada beberapa anjuan yang pertama misalkan kita buka untuk ADD di sini ada beberapa desa yang sudah masuk untuk tahap 2 di Termin 3 dan tahap 2 di Termin 2 kita buka di salah satunya kita buka kita klik verifikasinya sudah lalu kita buka ke menu verifikasi di sini kita lihat apakah berita acara berifikasinya untuk pencairan ADD di tahap 2 Termin 2 tahun 2020 sebesar 28.286.000 Rp5 Rupiah eh nih lihat tanah tangan yang berifikasinya tipe Nabi dari kecamatan Bapak sudah menangani dan samatnya juga sudah menangani lalu kita close lalu kita lihat di sini rekomendasi camatnya ada tidak ternyata ada tanggal 6 November yang sudah ditangani oleh zaman kemudian permohonannya seharusnya menyebabkan dengan peraturan bupati kita ya yang mengaturnya jadi persatuan hanya dua adanya serat permohonan dan seratunya tak tahu menjawab mutlak oke ini permohonannya bertanggal 21 Oktober jadi sangat lama ya ini mandek di kecamatannya sangat lama 21 Oktober sampai 6 November berarti sekitar hampir dua minggu seharusnya ini bisa mempercepat permohonannya sama Rp28.28.286.05 rupiah ya 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 saya tanah tangani oleh kepala desainya kemudian Hai servernya tantang jawab mutlak sudah ada ada di tanah tangani di atas materai dan di setempat oke sudah lalu kita klik 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 tulang kanya laporan lanjutkan nahA di ini akan masuk ke menu upload ini nanti akan ditambah ya tetap untuk dokumen verifikasi dari di nasa contohnya seperti ini kalau sudah di-upload kita lihat file-nya ini dokumen berita acara berifikasi kemudian ditangat tangani oleh verifikatornya kemudian ditangat tangani oleh supervisornya yang disetujui oleh kepala bidangnya oke sudah lalu kalau sudah ini nanti masuk di menu supervisor terlihat di add di akhir tadi masih drop nah kalau yang sudah ini nanti akan masuk disini ini dengan cian daftar desainya yang sudah mengajukan kemudian ada dokumen pengantar itu ke dinas keuangan untuk mencayakan ini list desainya ini adalah rekomendasinya kemudian ini adalah berita acara yang kalau gak salah permohonan ini permohonan nah disini ada dua kecamatan yang yang mengajukan satu untuk kecamatan kelihatan 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 dua di kecamatan angka penancar satu desa pengantarnya dan ini daftar desanya yang mengajukan oke kalau sudah ini nanti akan dikirim kebetulan ini sudah posisinya ada di dinas keuangan ini baru masuk dan belum diperifikasi kalau ini dia sudah cair ya karena ada proses SPM dan SP2D nah ini buatannya sudah cair bentuk yang proses SPM 2D nah ini kalau memang ada perbaikan ini akan ditolak ya kalau gak salah ada salah satu desa yang harus diperbaiki ini proses SPM sebenarnya sudah sudah masuk oke bisa aja mungkin rekan-rekan semuanya yang saya awati dan saya banggakan itu mekanisme proses pencairan angkaran pengajuan pencairan angkaran bagi desa ya ini ada beberapa menu ada ADD barusan kita catokan kemudian ada segetap kemudian ada TPAPD nah ini ya semuanya ada ini mungkin berbeda dengan beberapa kabupaten yang yang lainnya seperti ini nah semuanya ini diatur melalui sebuah sistem jadi yang bisa digunakan menggunakan ini aplikasi ini adalah ADD kemudian seletap kemudian TPAPD kemudian bantuan keuangan insentif RTRV kemudian ada insentif limas ya bantuan keuangan ini berupa bantuan infrastruktur kemudian TPAPD ini adalah tunjangan untuk tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa mungkin di beberapa kabupaten yang lain ini tidak ada ya baru hanya dipenuhi oleh baru hanya seletap saja yang terpenuhi dan adanya TPAPD itu baru bersumber dari ADD nah kalau di kita ini berbeda untuk tunjangan ini bersumber dari bantuan keuangan kabupaten jadi artinya waktu tunjangan ini bersumber dari ABBD kabupaten yang dianggarkan setiap tahun oke itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa diampaikan mohon maaf terbila ada perkataan yang kurang berkenan dan apabila konten ini sangat terungan buat bagi rekan-rekan silahkan untuk di-share dan di-belajari terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati